Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Hari ini aku mau ngelanjutin video yang sebelumnya nih Oh iya, di video sebelumnya aku udah petikin beberapa buah tuh Sekarang aku mau petikin beberapa buah lagi Dan setelah itu aku mau cobain hasil petik-pempetik aku di kebun ini Nah, kali ini aku mau petikin buah kelengkeng nih Lihat, buah kelengkengnya banyak banget ya Kelihatannya segar banget deh Sebelumnya kita buka sungkupnya dulu Oh iya, ini sungkupnya tuh beda banget ya sama yang lain Kalau ini sungkupnya tuh terlihat seperti kuat Pokoknya beda dengan sungkup yang lainnya Aku nih buka sungkupnya agak lama karena apa? Karena ikatannya itu terlalu kuat Jadi buahnya aku keluarin sedikit demi sedikit Yang penting buahnya bisa keluar semua Lihat, buahnya udah mulai kelihatan Ini dia buahnya Aku mau petikin buah yang di bagian sini aja Soalnya lebih besar dibandingkan dengan buah di sebelah itu Kelengkeng ini walaupun pohonnya kecil tapi sudah berbuah dengan lebat Aku juga pernah punya pohon seperti ini Waktu itu aku pernah dikasih pohon buah kelengkeng Terus aku tanam di tanah setelah itu Gak lama pohon kelengkengnya berbunga dan berbuah Tapi sayangnya buahnya cuma satu waktu itu Nah ini dia aku coba dulu ya Buah kelengkengnya ternyata ini rasanya manis banget Lihat, warnanya juga agak kekuningan gitu ya Kayaknya ini jenis yang kelengkeng madu deh Setau ku buah kelengkeng ini punya beberapa jenis Ada juga tuh kelengkeng merah Terus kelengkeng apa lagi ya? Aduh, masih banyak lagi deh jenis lainnya Yaudah, kita lanjut aja ya ke sebelah Dan disini aku sudah berada di luar perkebunan Ternyata di luar perkebunan ini aku temuin ada buah liar nih Namanya buah rambusa atau biasa disebut dengan markisa mini Kenapa disebut dengan markisa mini? Karena isi dalamnya itu seperti markisa Ini aku lagi petik-petikin buahnya Dan kalian harus ingat Kalau kalian petik buah seperti ini Kalian harus ambil yang warna kuning Karena pernah aku baca kalau yang muda itu beracun Tapi aku kurang tahu Yang penting kita udah waspada aja ya Sejauh ini sih buahnya pernah aku makan Dan ternyata itu aman Aman dan khasiatnya itu banyak banget ini Bener luar biasa banyak banget khasiatnya Tapi kayak yang aku bilang tadi ya Harus yang warna kuning Buahnya ini juga aku lihat banyak dijual di toko online Selain itu aku pernah tuh lihat salah satu Kayak konten kreator terkenal pernah review buah yang satu ini Selain itu buah ini juga menjadi makanan favorit untuk sebagian orang Waktu aku cicipin juga rasanya itu seperti markisa Dan memiliki tulang layaknya seperti markisa juga Cuma ukurannya itu agak kecil ya Gak besar Nah ini dia buahnya Aku contohin ya Kayak gitu tuh Seperti buah markisa Aku coba ya Ini dia Rasanya itu manis Seperti markisa pada umumnya lah Enak Enak banget Aku suka banget sama buah ini Terus selanjutnya aku makan buah belimbing yang kemarin Rasanya itu manis banget Ini hasil petikan buah yang udah aku kumpulin Ini buah kelengkengnya paling favoritku Karena apa? Karena rasanya itu yang manis seperti madu Lihat Sampai habis Ponaanku juga suka banget sama buah kelengkeng ini Jadi cepet banget habisnya Ini juga ada jambu deli Aku bakalan coba Rasanya itu manis Airnya banyak Pokoknya juicy lah Kita taruh dulu ya Terus sekarang kita cobain yang mana nih Selain jeruk apa lagi ya Nah ini ada pepaya Tapi belum ada pisau nih Nah ini aja ya Tapi yang itu juga udah Yang ini Yang ini juga udah Kalau gitu udah dulu ya Mungkin untuk hari ini Sampai sini dulu Besok kita lanjut lagi ya Udah dulu buat hari ini Kurang lebihnya Mohon dimaafkan ya Jangan lupa Like, comment, and subscribe channel ini Agar terus berkembang Terima kasih buat semuanya Dadah Assalamualaikum